kombonya kayak gimana bang, kombonya itu skill 2, skill 1, ulti, pukul skill 1 inget, skill 2, skill 1, ulti, pukul skill 1 kayak gini ya, liat nih skill 2 halo brother, apa kabar nih? sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe karena gue melihat data dari youtube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%nya gak subscribe temen-temen so, subscribe sekarang abis video juga boleh ya temen-temen, oke? thank you semuanya yo wadah brother, welcome back ke Ucobo, ya Lexi disini dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas bagaimana cara memilih item tersakit untuk hero green liver ini item bener-bener sakit, bahkan bisa nge-kill tank sekalipun yang darahnya tinggi buat kalian yang masih bingung bagaimana cara setting emblem green liver udah gue buatin videonya bisa kalian cek linknya ada di deskripsi ya temen-temen oke ya, sekarang kita langsung aja bahas item-itemnya pertama, kalau kita main green liver itu biasanya kita main di side di atas ataupun di bawah terus, sepatu yang gue beli biar lebih sakit itu adalah ini brother yaitu adalah yang arcane boots arcane boots ini akan memberikan 40 movement speed biar lari kita lebih cepat plus 12 magical penetration apa itu magical penetration? magical penetration merupakan damage magical yang akan menembus si defensi musuh defense yang magical pastinya misalnya hati musuh itu beli item defense, cruise helmet dia akan mendapatkan 25 magic defense kalau kita pakai sepatu ini kita akan memberikan 12 magical penetration berarti 12 magical defensi musuh akan ditembus oleh item ini yang dimana kalau dia beli cruise helmet 25 dikurangin sepatunya 12 berarti dia tinggal memiliki yang namanya 13 magic defense dari item tersebut ini adalah item pertama yang gue beli item kedua yang gue beli itu adalah ini ya brother biasanya gue membeli yang namanya concentrate energy item ini wajib banget kalian pakai apalagi kalau ada musuh misalnya darah kalian sekarat nih darah kalian sekarat gue contohin ya darah kalian segini tiba-tiba kalian tuh lagi ini kan tiba-tiba ada 3 orang disini misalnya terus kalian lagi sembunyi disini eh ada orang dateng tinggal kalian loncatin kalian ulti darah kalian bakal penuh lagi terus kalau kalian ngekill juga kalian bakal dapet tambahan darah sebesar 10% kalau kalian ngekill musuhnya kayak gitu brother oke item berikutnya itu yang gue pakai adalah ini holy crystal buat hero guindiver kalian gak perlu beli yang namanya cooldown sama yang namanya mana regen kalau memang gak dibutuhkan banget soalnya si guindiver ini ketika dia skillnya cooldown misalnya gini ya skill 2 nya cooldown nih kita itu bisa pakai namanya skill 1 nya buat buat ngurangin cooldown nya contohnya ini kan cooldown nya 4 detik nih kalau kita pakai ini dia bakal reset setiap detiknya kita bisa lihat disini ya skill 1 nya skill 1 nya itu menyerang target apapun akan mengurangi semua cooldown dengan skill 1 nya sebanyak 1 detik jadi kalau kita pakai ulti misalnya nih itu kan cooldown 32 karena cooldown 32 kalau kita pukul pakai skill 1 cooldown nya akan berkurang sebanyak 1 detik jadi sebenarnya kalian gak terlalu butuh yang namanya cooldown yang penting skill 1 nya kalian kenain item berikutnya itu adalah ini temen temen genius wand ya ini item yang maju banget kenapa? karena dia akan memberikan 12 penetration plus punya pasif yaitu memberikan damage kepada hero lawan akan mengurangi 3 sampai 10 magic defense mereka efek ini akan berlangsung selama 2 detik dapat di stack hingga 3 kali kalau efeknya 3 kali berarti bisa 3 kali 10 kita bakal mengurangi 30 magic defense musuh plus 12 magical penetration jadi kalau dihitung-hitung kita bakal mendapatkan 30 plus 12 yaitu 42 magical penetration yang akan menembus defense musuh bang kalau tim musuh itu gak ada yang beli item magic defense kita perlu gak beli genius wand jawabannya perlu banget kenapa perlu? karena setiap hero itu kalian perlu tau setiap hero itu memiliki yang namanya physical defense dan juga memiliki yang namanya magical defense hero guindiver sendiri dia itu memiliki yang namanya kita dilihat ya physical defense nya 68 kemudian magical defense nya 38 intinya setiap hero itu punya yang namanya physical defense maupun magical defense maka dari itu untuk mengurangi magical defense musuhnya kita perlu membeli yang namanya genius wand kayak begitu ya brother kemudian ada item berikutnya yang menurut gue bisa kalian beli bisa juga gak kalian beli item ini bisa dibeli kalau tim musuh itu beli lebih dari 2 item magic defense misalnya tim musuh beli Athena sama beli radiant armor kalian bisa beli yang namanya divine glove tapi kalau tim musuh itu cuma beli oracle cuma beli kursus helmet sebenarnya divine glove ini gak terlalu berguna kalau kita baca setiap magic defense yang dimiliki lawan akan meningkatkan magic penetration sebesar 0,1% sampai maksimal 20% jadi kalau tim musuh itu gak beli item defense efek dari divine glove ini gak bakal maksimal maka dari itu kalau kita lihat musuhnya beli item defense kita beli yang namanya divine glove kalau dia gak beli kita gak usah pake ataupun gak usah beli yang namanya divine glove kita beli aja item lainnya yang berguna buat diri kita terus bang item lain yang berguna apa menurut lu item lain yang berguna itu yaitu adalah ini bulu ini yang bikin kita sakit banget brother plus bikin kita tebal juga lihat tuh ya tapi biasanya gue beli bulu itu terakhir di item terakhir jadi biasanya gue beli dulu nih antara si shadow twin blades ataupun gue beli yang namanya calamity reaper bang tapi kan calamity reaper ada tambahan mana ada tambahan dragonnya ada tambahan cooldown berarti gak berguna dong ya kalau buat skill aktifnya gak berguna tapi yang kita perlukan itu adalah skill pasifnya kita baca dalam 3 detik setelah menggunakan skill basic attack berikutnya akan memberikan true damage sebesar 120 dari magic power 120% ya dan akan meningkatkan movement speed kita sebesar 10% dan nanti kita bakal bandingin di akhir yang mana item yang paling sakit oke jadi intinya kalian bisa beli antara 3 ini ya ini shadow twin blades abis itu bisa beli yang namanya ini calamity ataupun kalian bisa beli yang namanya defying glove kalau memang banyak tim musuh yang beli item defense kalau gak ada item defense ya kalian beli aja bulu kayak gitu brother nah kita bakal bandingin damage nya ke orang ataupun ke damage bot berapa sih yang bisa dihasilin sama si item ini kita liat ya disini kombo nya kayak gimana bang kombo nya itu skill 2 skill 1 ulti pukul skill 1 inget skill 2 skill 1 ulti pukul skill 1 kayak gini ya liat nih skill 2 skill 1 ulti pukul skill 1 total damage yang gue hasilkan adalah 23.000 ya kita bakal ulangin lagi apakah damage nya sama atau enggak ntar cooldown nilainin dulu kita liat damage nya boom set oke damage nya 23.000 juga jadi sekitar segituan kalau kita beli rock potion eh kalau kita beli potion yang ini nih yang magi coba kita liat ya berapa hasil ya tambah cooldown dulu siap set oke hasilnya 25.000 tapi inget temen temen kalau kalian pakai item ini kalian jangan lupa pakai basic attack kenapa? karena ini satu satu itu shadow twin blades dia itu punya pasif yaitu ketika kita tidak menerima damage ataupun memberikan damage apapun kita akan memberikan yang namanya ini basic attack berikutnya akan memberikan magic damage tambahan setara dengan 200 ditambah 50% magic power jadi kita harus pakai basic attack dan menyebabkan efek slow sebesar 60% kemudian kalamiti dia itu memiliki pasif yaitu basic attack berikutnya setelah menggunakan skill akan memberikan true damage sebesar 120% dari magic power lainnya kemudian pasifnya Gwynn Lever kita baca nih Gwynn Lever menambahkan 25% yang ditingkatkan damagenya pas lagi airborne ataupun pas lagi ngangkat lawannya keahlian sihir Gwynn Lever meningkatkan basic attacknya yaitu akan memberikan 204 plus 495 magic damage inget basic attacknya akan meningkat jadi kita harus mukul kedua kita bisa lihat lagi nih mengakumulasikan super magic dia akan mendapatkan damage dia akan memberikan damage ketika terisi penuh basic attacknya itu akan mengejar yang namanya lawan dan memberikan ini lihat ya 80 plus 255 plus 19-21 magic damage kepada musuhnya plus memulihkan 8% HP super magic itu yang mana bang super magic itu yang ini nih kalian lihat nih ada bar yang warna merah di bawah nih bar yang warna merah di bawah barnya itu namanya super magic kalau udah penuh kayak begini kayak gini ya udah penuh begini kita itu bisa ngehit musuhnya dan akan memberikan damage contohnya begini nih kayak gitu dan kalau kita aplikasikan ke orang itu damagenya bakal lebih sakit lagi oke kita contohi sekali lagi ya apakah damagenya masih 25 ribu kalau kita pakai item kayak begini bentar oke udah penuh ya oke kita sekarang ulti ulti sekali set tuk 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 pukul sekali ulti pukul lagi ya 24 ribu sekitar segit computing ya brader 24 ribu Sampai 25 ribuan Dan seharusnya sih tank Terus offliner yang table-table juga Udah pasti mati ya brother Karena 25 ribu tuh udah gak normal darahnya brother Darah tank biasa aja Paling 13 ribu sampai ya 15 ribu Paling besar Tapi kalau tim musuh itu beli magic defense Ingat kita perlu pake yang namanya Defang glove Ganti aja salah satunya gak apa-apa Yang penting jangan ganti yang namanya ini Genius 1 ini yang penting banget Paling kalian bisa ganti yang namanya Concentrate energy Ataupun bisa ganti yang namanya blood wings Itu gak apa-apa brother Terus kita contoh lagi ya Kita pake item yang lain Misalnya kita pake yang ini nih Bulu yang feather of heaven Karena dia akan memberikan namanya Basic attack berikutnya Akan memberikan 40% dari magic attack hero Coba ya kita cobain Sabar kita save-in pasifnya dulu Oke kita langsung aja cobain ya Skill 1 Ulti basic attack Skill 1 basic attack Oke 25 ribu Lebih besar sedikit ya Dibanding yang tadi Kalau kita kayak begini Permasalahannya itu Kita gak punya magical lifesteal Dan nanti takutnya Kalian kalau gak punya magical lifesteal Kalian itu Pas lagi ngulti Darah kalian sekarat Darah kalian gak nambah Pas kalian lagi ulti begini nih Misalnya kalian lagi lompat nih Terus kalian ulti kan Nah tim orang lain Ataupun lawannya Yang gak kena ultinya Itu bisa nge-hit kalian Dan kalau darah kalian gak nambah Gapang banget buat di burst Jadi sebenernya Konsep rate energi ini Bener-bener penting Mana sih ini Ini bener-bener penting Kalau kita main Green Leaver Jadi lebih baik kita ambil Dua yang ini aja Dibanding yang Ini Karena dia cuma akan memberikan 40% magic attack tambahan Kalau yang ini Akan memberikan 200 plus 50% magic power Ditambah lagi Yang calamity 120% Terus bang Kenapa kita perlu Pake holy crystal Kenapa kita perlu Pake genius one Kenapa kita perlu Pake blood swings Nah Holy crystal ini Itu berguna Untuk meningkatkan Magic attack kalian Sebesar 21 sampai 35% Kalau udah level 15 35% itu tinggi banget cuy Contohnya Kalau magic power kalian nih Kita liat ya Sekarang magic power kita itu Adalah Kita bisa liat 784 Kalau kita gak pake holy Kita liatin Bedanya berapa Lihat 483 Hampir separuhnya brother Jadi Holy crystal tuh Bener-bener perlu banget Kita beli Kalau kita main Green Leaver Sebenernya Kalau pake semua magi Yang ngeburst Holy crystal sih Bagus banget Seriusan Kemudian Apa lagi nih itemnya Nah Kita pake jenis 1 Nah itu alasannya Supaya pas kita nge-skill mereka Ataupun ngasih damage Mereka itu Akan dikurangin magic defense-nya Biar kita lebih sakit lagi Kemudian Ini juga masuk nih Ke pasifnya Pasifnya itu Lihat nih Gundiver memberikan 25% damage tambahan Kalau dia lagi airbound Jadi Defense mereka dikurangin Damage kita ditambahin Dari pasifnya Jadi nyambung ya temen-temen Efeknya masuk Kayak gitu Ya Kalau Kalau blood swings ini Sebenernya Gak terlalu kita Perluin sih Cuman kan kalau buat Dilihat game Memang gak bisa dibohongin Item paling sakit Dan item yang paling bikin Darah kalian banyak Itu adalah blood swings Kalau kalian main lagi Makanya Kalau udah dilihat game Boleh banget nih Kalian beli blood swings Oke temen-temen Jadi segini aja Untuk penjelasan hero Gwinniver Item-itemnya Kalau kalian masih ada pertanyaan Bang Apakah item ini cocok Apa gak dia pake Gwinniver Kalian bisa tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax